hai oke guys setelah menyelesaikan yang ini artesine yang kecil dan yang Aztek ini yang Aztek sudah selesai ya sudah saya kasih saklar adjust dan bending post sekarang ini ada lagi juga artesine yang gede juga ada ini itu komponennya SMD semua itu agak sulit Hai sekarang kita menyelesaikan yang Aztek apa yang Hai ini guys yang ini yang bentuknya seperti ini jadi buat pedagang power supply saya tidak bermaksud membongkar muka rahasia-rahasianan ya yang saya dapatkan apa ya saya share aja yang temukan oke guys jadi disini memang penuh perjuangan ya ini adalah MOSFET seri 24 N50 24 Amper 500 volt untuk melepas MOSFET ini saya harus melepas dua elko dan satu induktor baru bisa dilepas bautnya ini karena untuk melepas semuanya dengan pendinginnya ini sangat sulit ya jadi ndak saya lakukan jadi SMPS ini keluhannya strat namun tidak keluar outnya DC nya tidak keluar Hai dia hanya strat di lampu hijau ini ini oh operasionalnya sudah berjalan jadi sektor pfc ini sudah bekerja namun di bagian powernya sini mati ndak 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 ada ndak ada ndak ada aktivitas jadi outputnya ndak keluar output DC nya tidak keluar jadi ini keempat-tempatnya jebol guys dengan seri yang sama nih jebol semuanya ini tadi dua elko dan satu induktor saya lepas nah ini guys udah-udah nanya ini saja tidak mengenai tripper nya tidak mengenai tripper nya karena kalau mengenai tripper nya ya itu Pak lebih sulit lagi nanti tapi saya harap mudah-mudahan hanya ini saja itu guys mudah-mudahan ini nanti sukses ya berhasil dikerjakan dengan gejala output tidak ada alias tidak keluar outputnya ini SMPS produknya Delta Hai merk teris 27,269 ampere maksimal Hai ini bisa di 12.27 Hai 12 polnya 120 ampere maksimal gede ya ini ya tapi di sini dia produknya Delta kayaknya Hai dalamnya tadi ada tulisannya Delta Hai nama segelit Delta morek Hai usulah simpenting bodohai Hai nanti mau nanti kita akan coba dulu tes driver nya ya Hai lalu kita ganti MOSFETnya nah ini untuk poin 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 adjust nya ada di sini ya guys Hai di er di er ini koknya nggak kelihatannya 10 kilo dimasukkan background dengan potensi 500k nah, udah seperti ini aja dan setelah pergantian 4 MOSFET ini kemarin jebol ini 1, 2, 3, 4 jebol ini sekeringnya juga ikut jebol disini ada sekering D plus disini sampai sempet jebol juga sekarang tinggal saatnya kita testing oke kita bebas dulu kita testing kita testing kita koreksi outputnya masih di disini makanya tidak bisa fokus hih-hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ayo kita Nyalakan dulu kita Nyalakan dulu Ini ditandai lampu kuning Lalu lampu hijau Keluar outnya ya guys 26 26 kita adjust minimal Minimal di 5V Minimal 5V 4,4 Minimal 4,4 Di adjust 13,8 oke ini Oke Saya kira perbaikan SMPs ini sudah berhasil ya guys Perbaikan SMPs ini saya kira sudah berhasil Dan tinggal kita pasang lalu kita test track Oke kita cedah dulu Oke guys Akhirnya ini sudah jadi Ini minimum di 4,4 ya 4,4 4,5 maksimal di 26 25,9 25,9 untuk maksimal Oke sekarang kita test track di 13,8 Yang umum dipergunakan untuk radio ya 13,8 13,9 Udah kita kurang sedikit Ini harusnya multi-run guys Kalau pakai potensio yang tidak multi-run ya gini Sensitive sekali Sampai ke 13,8 saja sangat sulit Kita test track di beban 1,1 ohm Kita lihat ya Kita dapat 10 ampere Kita bebani di 0,5 ohm Kita coba berapa ampere ini 40 ya Kita dapat 40 ampere guys 40 ampere Hampir 40 ampere Tegangan masih di 12,4 Agak ngedrop bpsu nya Coba kita test track di 24 volt 24 volt Di 0,5 ohm Panas guys kabel ya Di 1,1 ohm Terdebat 30 ampere ya Tegangan bagus 30 ampere Tidak ngedrop 30 ampere 25 ampere 22 ampere 22 ampere Tidak ngedrop Kita load di 0,5 ohm Aduh Itu dapat 50 ampere Dami loadnya tidak mampu guys Segini saja sudah oke nih Oke Kita load di Minimum Panas nih guys Di 13,5 ohm Di 13,6 Di 13,6 Kita load di 0,5 ohm Ampir 40 ampere Ampir 40 ampere Tapi kayaknya ini ngedrop Di 13,2 Tapi kalau di 20 volt ini Stabil ya Tidak ngedrop sama sekali untuk kaleng-kaleng atau celeng-celeng gitu guys kayaknya sudah teratasi 3 sudah selesai artesin sama aztek ketambahan yang ini mantap semoga sukses